Bagi sebagian orang Tionghoa, yang terutama beragama kongwucu, menghormati leluhur adalah sebuah kewajiban. Bahkan kepada leluhur yang sudah meninggal sekalipun. Mereka percaya bahwa arwah leluhur mereka masih hidup di alam yang berbeda. Oleh karena itu, demi menghormati leluhurnya, mereka yang masih hidup akan mengunjungi kuburan leluhurnya dan bersembayang sebagai bentuk penghormatan. Tradisi unik ini juga disertai dengan membawa sesajen atau makanan mulai dari daging, buah-buahan, kue, kopi, sampai arak putih. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga membakar uang, sepatu, baju, hp, rumah, dan lain-lain untuk dikirimkan ke leluhur mereka yang berada di alam sana. Dan berikut ini adalah tradisi Cheng Beng atau lebih dikenal sebagai sembayang kuburnya orang Tionghoa. Terima kasih telah menonton! Kita lagi mau sembayang kuburnya, jadi ini ceritanya uang-uangannya ya. Jadi hari ini kita akan sembayang kuburan, lima kuburan, dua kakek buyut, terus itu ada kakek aku, terus itu ada mamah. Kita mulai dari jam 1 subuh loh guys, kayak ngerebus ayamnya, siap-siapin semuanya. Iya, mbak I, iya mbak I. Ini buah-buahan, terus ada kue-kue gitu buat sembayang. Jadi ini jam 4 pagi Kita akan mulai untuk pergi ke kuburan Jarak dari sini ke kuburan Sekitar 5 atau 10 menit guys Sakitnya tuh disini Semuanya udah lengkap Bentar ini kita akan jalan Kita akan berdiri di pick up kini guys Ini sensasi yang sangat-sangat luar biasa Tradisi sembahyang kubur Biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun Tapi di beberapa daerah Ada yang melakukannya sebanyak 2 kali dalam setahun Seperti yang aku dan keluarga aku lakukan saat ini Kita melakukan sembahyang kubur Sebanyak 2 kali dalam setahun Sembahyang kubur ini adalah bagian dari agama pengucu Demi menghormati leluhurnya Tapi sekarang sembahyang kubur bukan hanya bagian dalam agama saja Tapi juga menjadi bagian dari tradisi suku Tionghoa Yang wajib dilestarikan Aku dan banyak saudaraku yang bukan beragama pengucu pun Tetap melakukan tradisi ini dari tahun ke tahun Sembahyang kubur dimulai dengan bersembahyang dari kuburan yang tertua sampai yang termuda Dikarenakan kali ini kita bersembahyang 5 kuburan Maka yang pertama kita sembahyangkan adalah Kakek buyut aku yang paling tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati